Intro Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan bagaimana cara menggunakan skrip pada Unity tentunya menggunakan bahasa pemograman C-Sub dimulai dari bagaimana membuat C-Sub skrip pada project Unity dan juga bagaimana menerapkan skrip yang sudah kita buat kepada sebuah objek yang sudah ada pada scene game kita oke, kalau begitu saya mulai saja langsung pertama, supaya untuk memudahkan dalam pengelolaan beberapa skrip yang akan kita buat, kita harus buat foldernya dulu jadi di bagian folder aset ini kita akan coba buat folder jadi klik kanan, create, kemudian pilih folder selanjutnya kita beri nama skrip artinya di dalam folder ini merupakan kumpulan-kumpulan si subscribe yang pernah kita buat jadi langsung saja saya klik dua kali folder skrip ini ini masih kosong saya akan buat si subscribe dengan cara klik kanan create, kemudian pilih si subscribe mungkin saya beri contoh saja kali ini saya akan menggunakan skrip ini untuk membuat sebuah animasi berputar pada sebuah objek kalau begitu saya beri saja namanya adalah animation atau rooted animation rooted animation enter oke, otomatis terbuat satu file csub dengan nama rooted animation usahakan nama filenya diawali dengan huru besar karena nama file ini akan digunakan sebagai nama kelas pada sebuah skrip nah ini sudah selesai pembuatan skripnya di bagian inspektor ini bisa dilihat ini adalah preview dari skrip yang ada pada file yang baru saja kita buat jadi disini ada using system collection kemudian ada using system collection generic dan juga ada using unity engine jadi ini adalah csub yang mendukung unity jadi csub for unity berbeda dengan csub biasa kemudian disini ada extends monobia viewer artinya dia mewarisi sifat dari super kelas monobia viewer kemudian ada dua metode yang otomatis dibuatkan yaitu metode start sama update metode start ini dipanggil sebelum first frame itu dijalankan kalau void update itu dipanggil untuk setiap frame yang berjalan pada game oke kalau begitu saya langsung saja klik dua kali ya skrip yang baru saja saya buat ini otomatis dibukakan editor csubnya yaitu disini saya pakai yang namanya visual studio 2019 ya oke ini udah saya integrasikan ya kemudian saya akan coba dulu disini saya coba buat perintah print mungkin printnya saya buat start ya artinya metode ini adalah eh metode yang akan mencetak start kemudian eh update nya mungkin saya beri print mungkin ini adalah update ya oke kemudian titik koma kemudian saya shift saya tekan ctrl s shift kemudian saya minimize saja oke perhatikan di bagian bawah kanan ini ada progress refresh seperti berputar-putar gitu di bagian pojok kanan bawah itu artinya scriptnya udah ter-refresh dan kita akan coba masukkan ke sebuah objek mungkin saya buat objek baru saja untuk menguji script yang baru saja kita buat jadi klik kanan kemudian pilih 3D object kita coba buat objek cube saja ini objek cube eh tepat berada di hadapan kita ya kemudian saya coba geser saya jauhkan sedikit oke kurang lebih seperti ini ya saya juga akan beri nama mungkin bukan cube tapi adalah apa ya mungkin saya beri nama item item enter kemudian di bagian inspector ini saya akan coba tanam script rotate animation ya saya tinggal drag and drop saja ke sini oke ini sudah diterapkan jadi objek cube yang sudah saya rename dan beri nama item disini inspector ini saya tanamkan script rotate animation artinya script ini rotate animation ini saya titipkan kepada objek yang namanya item oke kalau begitu saya coba start saya klik mode play pada gamenya oke disini ada bagian konsolnya bisa di klik ini update 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 gitu ya mungkin saya klik pause saja klik pause nah ini akan menghentikan sejenak gamenya ini kelihatan nih jadi print itu adalah di sini diminta untuk melakukan mencetak sebuah string jadi bisa dilihat ini start tercetak di konsolnya start update 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 jadi startnya hanya dipanggil satu kali saja setelah method startnya sudah dipanggil maka selanjutnya dilakukan pemanggilan method update jadi start hanya satu kali saja kemudian baru di baru dilakukan method update nah ini method update 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 ini kan print update mencetak update secara terus menerus oke oke ini gak akan ada habisnya ya mencetak ini karena ini adalah dilakukan untuk setiap frame yang berjalan pada game kalau gitu saya stop saja jadi implementasi script yang sudah dilakukan itu sudah berjalan sesuai dengan harapan kita dan juga kita sudah tanamkan di salah satu komponen object item kita titipkan disana oke kemudian saya lanjut mungkin saya saya close saja oke sekarang saya akan coba ke bagian visual studio videonya lagi ini sudah saya contohkan jadi metode ini dipanggil hanya satu kali sedangkan metode update dipanggil berkali-kali sesuai dengan frame yang berjalan pada game sekarang saya akan menambahkan sebuah variable disini ya ini saya buat modifier variable adalah public public misalnya float speed saya mungkin beri nilai nilai awalnya adalah 0 kemudian saya shift kemudian saya minimize oke bisa dilihat di bagian kanan bawah ini ada proses refresh gitu ya oke tunggu kemudian di bagian item nah ini ada satu variable yang namanya speed sesuai yang ada pada editor kita disini speed tipe datanya adalah float tipe data decimal dan modifiernya adalah public kalau modifiernya adalah public maka dia akan muncul disini dan kita bisa ubah-ubah nilainya misalnya 1 atau 2 ya gitu ya tapi nilai defaultnya kita tadi buat sama dengan 0 ya oke kita bisa ubah-ubah selanjutnya saya akan coba kalau saya ubah publicnya menjadi private kalau saya ubah ke private kemudian saya coba simpan ctrl-s kemudian saya minimize oke yang terjadi adalah variable ini tidak bisa diakses secara langsung di inspektor nah hilang ya hilang kalau private dia tidak tidak bisa muncul di inspektor sedangkan kalau public bisa muncul di inspektor dan bisa kita ubah-ubah ya oke itu perbedaan antara public sama private secara langsung di inspektor unity nya public bisa muncul dan bisa kita ubah nilainya dan private tidak bisa muncul disini oke kemudian saya akan coba bagaimana kalau private nya kita beri serialize ya mungkin disini saya buat serialize file ya yang terjadi adalah saya save ya yang terjadi adalah berhubung ini adalah private modifiannya private masih bisa kita ubah nilainya di inspektor jadi bagaimana cara membuat variable private itu masih bisa dimodifikasi di inspektor caranya adalah menambahkan satu atribut namanya adalah serialize file file serialize file atau bisa kita singkat private nya dihapus jadi seperti ini save saja kita singkat saja oke harusnya masih bisa ya meningkat modifier private dan kita gabung jadi serialize oke ini masih bisa ya oke itu sekedar informasi saja kemudian saya akan coba membuat apa sedikit fungsi animasi rotate jadi mungkin di metode update saja mungkin saya buat transform transform itu adalah sebuah objek kita ambil property transform nya transformation dari objek kemudian titik rotate saya akan lakukan rotate per persatuan frame yang akan berjalan pada game jadi saya buat transform titik rotate transform menyatakan bahwa kita ambil transformasi dari sebuah objek yang ditanamkan kalau script ini ditanamkan ke cube berarti kita ambil transformasinya dari cube kalau kita tanamkan ini ke spare ke bentuk bola maka ini akan mengambil property transformation dari spare kemudian kita akan lakukan rotate rotate secara berkala ini inputnya adalah vector 3 mungkin saya buat vector new vector 3 saja membuat sebuah vector 3 inisialisasi awal kemudian ini bebas sih mungkin saya buat kelipatan 15 saja saya buat sumbu sumbu rotasinya saya buat posisi XCZ nya ambil 15 1345 kelipatan 15 saja bebas sebetulnya ini kemudian saya kalikan dengan dikalikan dengan speed ya oke saya coba shift speednya mungkin saya beri angka 1 saja oke 1.0 saja ya float kemudian saya coba shift ini saya pakai F saja C.0 F shift kemudian saya minimize ada refresh dulu di bagian kanan bawah itu ada refresh sedikit oke ini harusnya 1 tadi ya oke kemudian saya akan coba run saya akan coba play unity nya harusnya akan terjadi rooted terhadap poros vector 3 yaitu 15 30 dan 45 untuk masing-masing sumbu isi yang jadinya itu kalau gitu saya tikan saja itu sudah berjalan sih kemudian supaya lebih smooth lagi mungkin saya harus kalikan saja speed nya dengan frame yang berjalan pada game jadi disini mungkin saya kalikan lagi dengan time dikali delta time dikali delta time ya sorry time delta time kemudian saya shift supaya pergerakannya lebih smooth lagi jadi sesuai dengan pergerakan selisih waktu yang terjadi pada setiap frame oke sudah saya shift kemudian saya minimize kemudian tunggu proses refresh ya script nya saya coba run lagi game nya harusnya lebih terlihat berbeda dari rotate sebelumnya kita akan coba lihat hasilnya bagaimana ya kelihatan ya enggak terlalu cepat karena yang kita lihat adalah satuan selisih waktu untuk setiap pergantian frame yang terjadi pada device kita adalah desktop kalau kita tadi tidak menggunakan time delta artinya speed langsung per frame oke kalau gitu saya stop dulu kemudian saya akan coba memberikan apa ya material sedikit ya supaya kelihatannya enggak terlalu polos ini kemudian saya coba di sini di bagian material saya akan coba buat material baru klik kanan create kemudian saya pilih material disini mungkin saya beri material yang namanya mungkin apa ya nama yang cocok mungkin item item misalnya item fire item fireball misalnya item fireball misalnya atau seri ini saya bukan item tapi mungkin fireball saja mungkin disini ini sudah bentuk universal render pipeline bukan yang standar lagi tapi sudah bentuk urp karena template yang kita pilih juga urp sebelumnya oke kemudian kita akan coba ubah materialnya disini mungkin saya coba base warna kuning saja oke saya pilih warna kuning kemudian base map nya mungkin saya cari ada apa ya yang kurang lebih bisa kita jadikan pattern misalnya saya coba buat saya pakai yang ini aja skill icon 04 oke kemudian mungkin emisi nya saya centang saja HDR nya mungkin saya beri warna apa ya warna putih kali kemudian emission nya mungkin saya pakai mungkin yang ada ring nya saya akan coba cari yang sedikit berwarna mungkin saya pakai ini aja button 3D oke bisa kelihatan nih mungkin saya akan coba langsung implement jadi fireball saya drag and drop ke sini oke ya mungkin ini kelihatan nih materialnya udah diimplementasikan sesuai dengan yang baru saja kita buat bisa saja smoothness nya saya naikkan misalnya kelihatan ya mungkin saya naikin menjadi 0,8 metallic nya mungkin bisa kita atur misalnya saya buat 0,5 sedikit bercahaya gitu oke warna metal metal gitu ya kemudian saya coba shift mungkin saya klik file save as kemudian saya coba shift scene nya mungkin ini namanya adalah scene 13 kemudian saya shift ke scene baru ya biar ada perbedaan antara scene yang sekarang dengan scene yang sebelumnya kalau gitu saya coba play lagi game unity nya kita akan coba lihat hasilnya bagaimana harusnya lebih menarik dibandingkan sebelumnya oke jadi script nya cukup punya daya tarik di bagian materialnya oke kalau begitu saya akan coba tambahkan sedikit lagi mungkin saya coba membuat item ini sebagai prefab saja mungkin saya klik asset kemudian saya cari atau temukan prefab kalau memang belum ada mungkin saya klik kanan create folder saya buat folder baru namanya adalah prefab prefabs kemudian saya klik dua kali prefabs kemudian item ini mungkin saya drag and drop ke dalam folder prefab seperti ini oke ini sudah ada kemudian saya akan perbanyak prefab ini saya akan sebarkan ke beberapa titik arena mungkin ini mungkin disini saja cukup kemudian saya tinggal drag and drop ke arena mungkin saya bisa sebarkan atau dari sini saja tekan ctrl d duplicate kemudian sebarkan saja di titik titik arena misalnya saya taruh di bagian depannya kemudian saya ctrl d lagi sudah jadi prefab oke kemudian saya ctrl d lagi saya sebar sebarkan yang ini saya ctrl d saya sebarkan lagi misalnya yang ini saya ctrl d kemudian saya sebarkan lagi ke arena arenanya ya oke ctrl d lagi sebarkan ini ctrl d lagi sebarkan dan ctrl d lagi sebarkan ke bagian sana oke ya jadi ini saya coba shift dulu ctrl s saya coba run game nya ya harusnya teringat lebih banyak sebaran ya mungkin saya coba matikan dulu maximize on play kemudian saya akan coba bagi dua layarnya seperti ini saya coba run lagi game nya saya mau lihat tampilan ini dulu karena main kamera kita kan belum bisa bergerak sesuai dengan controlling game nya ya jadi saya akan coba perlihatkan nah ini adalah hasilnya ya oke ini bisa dilihat ya pergerakan ini ya udah lumayan enak ya coba kita ubah-ubah dulu speednya ini kan masih dalam mode play oke untuk yang item yang ini bisa kita klik kemudian di bagian inspector ini kan speednya 1 bisa saya klik saya ubah jadi 2 berarti item ini agak lebih cepat 2 kali lipat misalnya saya coba bisa ganti 3 nah agak lebih cepat ya oke jadi speednya ini bisa kita ubah-ubah mungkin bisa jadi 10 kayak lipat ya itu lebih cepat oke kalau gitu saya kembalikan lagi ke 1 ya bisa kita ubah-ubah juga speednya oke kalau gitu sudah selesai ya pengenalan mengenai bagaimana menggunakan skrip sisap ya pada objek yang sudah kita buat di unity dan juga bagaimana apa namanya melakukan penerapan beberapa material terutama untuk menghiasi objek yang sudah kita berikan skrip oke kalau begitu cukup video pada kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati